Dengan Panglima TNI, General Muldoko mendukung kebijakan pemerintah membebaskan visa terhadap 30 negara yang warganya ingin berkunjung ke Indonesia. Menurut Panglima, TNI telah memetakkan antisipasi apa saja yang harus dilakukan TNI agar pembebasan visa tersebut tidak berpotensi untuk mengganggu pertahanan dan keamanan dalam negeri. Usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Panglima TNI Muldoko menjelaskan bahwa pembebasan visa untuk 30 negara sudah dibahas melalui sidang kabinet beberapa waktu lalu. Secara pribadi dan mewakili TNI, Panglima mendukung pembebasan visa untuk 30 negara tersebut. Menurut Panglima, kebijakan pembebasan visa ini perlu didukung karena akan menambah devisa negara. Meski demikian, Panglima menegaskan semua antisipasi sudah dilakukan TNI agar pembebasan visa tersebut tidak berpotensi untuk mengganggu pertahanan, dan keamanan dalam negeri. Kita akan melihat sisi-sisi kemungkinan-kemungkinan yang akan ada tetapi kita tidak boleh menjadi bangsa yang tertutup karena sudah ada aspek-aspek lain yang perlu juga di eksploitasi. Jadi kalau kita hanya, wah dari sisi pertahanan atau keamanan dulu nanti juga tidak maju nanti kita... Rencana membebaskan visa terhadap 30 negara ini ditarakan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya sesuai rapat koordinasi yang membahas mengenai finalisasi paket kebijakan reformasi struktural perekonomian. Menurut Arief, pembebasan visa untuk 30 negara dapat menambah devisa negara. Sebelumnya, sudah ada 15 negara yang dibebaskan visanya saat warganya akan berkunjung ke Indonesia. Rencananya pembebasan visa untuk 30 negara baru ini akan dilakukan pemerintah mulai awal April mendatang. Dari Jakarta, Rifan Alvidian melaporkan.